Ya, Uwirsa, jangan lupa sastikan live event peringatan hari anti-narkoba sedunia di Istana Negara pukul 9 pagi nanti hanya di iNews TV. Nah, Uwirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bepom musnahkan produk-produk ilegal senilai 6 miliar rupiah hasil pengawasannya selama tahun 2014. Ya, sebanyak 105 item obat tradisional dimusnahkan dengan cara dibakar di lapangan kantor Badan POM di Jalan Percatakan Negara, Jakarta Pusat. Sebagai tindak lanjut dari pengawasannya selama tahun 2014 pada Obat dan Makanan, Kamis kemarin Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom memusnahkan ratusan produk obat dan makanan ilegal. Sebanyak 105 item obat tradisional ilegal dimusnahkan di lapangan kantor Badan POM di Jalan Percatakan Negara, Jakarta Pusat. Pemusnahan obat dan makanan ilegal dipimpin Kepala Badan POM, Roy Alexander Sparinga. Selain dibakar di kantor Badan POM, berbagai jenis produk obat dan makanan dengan nilai keekonomian sebesar 6 miliar rupiah juga akan dimusnahkan di TPA Karawang, Jawa Barat. Obat ilegal termasuk palsu khususnya yang diperdagangkan secara online. Ini bukan hanya masalah di Indonesia, tetapi masalah global. Sementara itu dalam operasi pangan, bekerjasama dengan International Criminal Police Organization atau ICPO, tanggal 9 hingga 16 Juni 2015 lalu, Bepom berhasil menemukan 20,7 juta kemasan produk ilegal termasuk palsu. Pada operasi Bepom juga berhasil mengidentifikasi 216 situs internet yang memasarkan obat-obatan tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik ilegal termasuk palsu. Operasi berhasil menyita lebih dari 3 juta kemasan produk ilegal termasuk palsu dengan nilai keekonomian mencapai 27,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Fikih Rian dan Aldino Yusuf memberitakan.